Sedina sedurungi lebaran, atusan kendaraan pemudik Singara, Jakarta, nuju kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur, masih madeti res area km rongatus pitung puluh lima tol pejagan Pemalang di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Beli cuma menggunakan mobil pribadi, kanggo, mudik mengkampung halaman di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Sebagian pemudik juga menggunakan mobil bak terbuka, kang biasa digunakan ngangkut barang. Malahan, anak pemudik kang nganggo, truk kanggo, perjalanan mudike. Para pemudik yang menggunakan mobil bak terbuka, lantrakin ngaku kepaksa mudik, karo kendaraan kang didueni. Jarwo, salah siji pemudik ngaku kendaraan bak terbuka, dakenekin, merupakan kendaraan kang digunakan kanggo, luruh nafkan di Jakarta. TWK menggawa sekeluarga, anak, rabi, ditambah maning sanak saudarai kanggo meluan mudik. Perjalanan mudik Singbogor, menuju Magetan, Jawa Timur, cuma mengentokakan duit kanggo tukus solar, gedenya lima ngatus ewu. Lan isi ulang kartu tol elektronik. Menurutnya, perjalanan mudik sekian lebih lancar dibanding tahun sedurungnya. Di antara pemudik malahan, Ana Singkudung, gawa sepeda motor. TWK ngaku gawa sepeda motor kanggo, didadikakan alat transportasi, sawi se, tekan, in kampung halaman, supaya bisa bepergian. Sejenai hemat, menggunakan mobil bak terbuka, uga bisa kamot barang Kang Ake. Walaupun secara aturan ngangkut uang, beli diolihakan kanggo kendaraan bak terbuka, tapi para pemudikin kepaksa ngelakuakan, soale, supaya bisa mengkampung halaman, tanpa ngeluarkan biaya kang larang, kayak dene numpak kereta, atau webes. Apa maning kalau mobil bak terbuka, menurutnya bisa ngangkut penumpang Kang Louis Ake dibandingkan mobil pribadi.